Salah satu anggota Paski Braka Provinsi Jambi, Putri ala Gayatri, terpilih sebagai pembawa bagi pendara sangsa kamera putih dalam bupacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Jambi. Sosoknya pun kini menjadi sorotan publik, usai dirinya berhasil melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braka Provinsi Jambi sukses mengibarkan bendera merah putih pada upacara kemerdekaan ke-78 Indonesia di lapangan kantor Gubernur Jambi, Kamis 17 Agustus 2023. Diketahui sosok pembawa bagi bendera dari Paski Braka Provinsi Jambi 2023 adalah Putri ala Gayatri dari SMA Negeri 1 Kota Jambi. Putri ala Gayatri usai sukses melaksanakan tugasnya sebagai pembawa bagi, mengaku bangga dan senang. Diakui dirinya telah mengikuti serangkaian tes untuk bisa meraih posisi tersebut. Waktu tes itu semua Paski Braka yang perempuan itu dites dan masuk 10 besar dan waktu itu saya dipilih oleh pelatih untuk dipercayakan sebagai pembawa bagi. Persiapan saya yaitu setiap pagi saya melakukan fisik yaitu olahraga untuk tangan saya tidak gemetaran saat membawa bagi. Lalu yang kedua saya dipercayakan untuk membawa bagi itu kan naik turun tangga. Jadi itu dilatih berulang kali agar saya tidak gemetaran. Keterlibatan Putri ala Gayatri menjadi pembawa bagi di hut ke-78 RI ini tak membuat sosok Putri Jumawa kepada semua pihak yang telah mendukungnya hingga detik ini. Ia juga berterima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris karena sudah memberikan dukungan penuh kepada dirinya dan seluruh tim Paski Braka Provinsi Jambi yang hari ini sukses mengibarkan bendera dan tidak kadang melakukan kesalahan sedikitpun.